Intro Pak Jokowi bukan guru bangsa M. Rizal Fadila Di bawah kepemimpinan Jokowi, negara dan bangsa Indonesia bukan bertambah maju, justru semakin terburuk Dibanding dengan presiden sebelumnya, nampaknya Jokowi adalah presiden terburuk Sulit menjarat prestasi yang telah ditorehkan Karenanya tapak-tapak kepemimpinan Jokowi tidak bisa untuk diikuti atau diteruskan Jokowi bukan pendidik, tetapi pedagang Pola profesinya ini terbawa dalam mengatur negara Konsekuensinya ukuran sukses itu dilihat dari materi, kesejahteraan materiel Dari bangun tidur hingga bangun lagi Rasanya pikiran hanya dari investasi ke investasi Dan ternyata gagal Menko Luhut yang menjadi andalan Jokowi hanya bisa berbusa-busa Guru bangsa artinya seseorang yang bisa dijadikan pedoman atau teladan dalam hidup berbangsa Dalam Wikipedia, Gu artinya kegelapan Sedangkan Ru itu menghancurkan atau kegelapan Litbang Kompas memberi prosentasi tinggi untuk guru bangsa pada akademisi, negarawan, tidak ambisi politik, serta religius atau agamawan Atas kriteria tersebut, Jokowi rasanya tidak memenuhi syarat Untuk kualifikasi akademisi, faktanya murad marit Jangankan untuk bereputasi akademik, soal formal ijasa saja dipermasalahkan Ironi sekali untuk seorang presiden Apalagi jika nanti terbukti ia berijasa palsu Maka hancurlah Negarawan adalah pemimpin yang senantiasa berorientasi dan berkorban untuk generasi mendatang Kadang kondisi diri diabaikan Jokowi sebaliknya terkesan pragmatis Lebih mementingkan diri, famili, dan kroni Ketimbang negarawan, profil politisi lebih menonjol Orientasi kekuasaannya sangat kuat untuk tidak disebut ambisi Wacana tiga periode atau perpanjangan adalah bukti Berharap ada figur lanjutan yang dapat mengamankan kepentingan dan ambisi politiknya Paham keagamaan dipastikan dangkal Sebagai muslim, tampilan terkesan bersifat artifisial Komitmen keumatan rendah Bahkan di bawah rezim Jokowi Islam Pupiamara Bazar penista agama dilindungi Klenik dan mistik menggerus kualitas dalam beragama Aktivis demokrasi Syahkan Dana Inggolan menyebut Jokowi layak diadili pasca berkuasa Belajar dari Korea Selatan Ia melihat penyimpangan kebijakan ekonomi, hukum, dan politik Itu harus dipertanggungjawabkan Kekuasaan Jokowi dalam dua periode berwarna kriminal Guru bangsa bukan figur yang gemar membuat pencitraan Berbohong, munafik, dan tidak bertanggungjawab Bukan yang merusak dan menginjak-injak kedaulatan rakyat, bangsa, dan negara Penjual tanah, dan penjual air Guru bangsa bukan predikat yang dapat disematkan begitu saja Apalagi sekadar oleh pendukung atau penjilat Guru bangsa adalah pemimpin yang dirasakan prestasi kerjanya Dan membekas jasa-jasanya Dan Pak Jokowi itu bukan guru bangsa Terima kasih telah menonton!